bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa salli ala jema'in baik anak-anak kelas 2 yang soleh-soleha pekan ini kita akan melanjutkan praktik dari yang pekan sebelumnya oh iya untuk zoom dengan bapak nanti saya akan dilakukan di pekan depan di hari komis depan sekarang kita lanjut dulu praktik insyaallah tidak lama untuk praktik sekarang bapak akan langsung coba poin saja terakhir kalian sudah belajar membuat gambar perspektif satu titik hilang berupa gambar dinding pintu serta jendela yang mana kita menjadi berasa di dalam sebuah ruangan sambil belajar kita akan membuat jendela samping dan lantai atau ubin agar terlihat lebih agar terlihat sama-sama perspektif sama-sama terlihat tiga dimensi baik untuk jendela dulu ya untuk membuat jendela samping agar terlihat lebih tiga dimensi caranya adalah dengan membuat garis yang kalau jendelanya misalkan ya misalkan ya kalau kami jendela seperti ini saja ini menjadi tidak 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 nampak tiga dimensi ya untuk membuat tiga dimensi ada beberapa kemiringan contoh nih ini pertama buat bluegrass dulu seperti ini kemudian yang atas maaf juga ya garis seperti ini kemudian yang atas bikinnya agak lurus mengikuti kemiringan dinding garis atas mengikuti kemiringan ini yang bawah sama agak miring juga nah gitu jadi kelihatannya agak miring ya sebentar ulang lagi jadi tidak gini gak lurus tapi agak kebawah nah gitu cukup nah jadi ini lebih terlihat tiga dimensi efeknya ya nanti yang kanan juga boleh dikasih sebaian yang kanan dikasih juga nih kalau yang kanan ikuti kemiringannya nah seperti nah gitu yang bawah juga sama ikuti kemiringan yang bawah oke seperti seperti yang kurang panjang jadi agak miring tapi jangan taruh miring juga gitu ya yang pasti gak lurus gitu gak lurus mendata ini yang kurang sini ya baik itu jendela untuk lantai lihat ya pertama gunakan miris agak tipis ya kemudian lihat nih bapak kan bikin agak besar aja ya gitu Nah kurang lebih seperti itu Agar terlihat Lebih 3 dimensi Nanti ketika kalian membuat Diperhatikan kemiringannya Kalau ini terkiris Biasa saja Pakai shift Sambil tekan tombol shift di keyboard Nanti akan jadi lurus Maaf Yang bawah Hasil lebih lebar lagi Terus bolehlah kita coba Boleh kasih warna lagi Jadi gambar kemarin Lanjutkan nanti Untuk suka warna ini Ya Contohnya warna biru Atasnya putih Nah Coba kalian buat dulu seperti ini Jadi tambahannya Membuat jendela Kemudian membuat Lantai yang Seperti ini kurang lebih Perhatikan kemiringan Marisnya ya Baik Itu saja video dari bapak Silahkan lanjutkan prakteknya Jangan lupa Klik Save ini ya Klik save Baru Accept Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax